Kisah Orang Kudus Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Romualdus. Romualdus lahir pada tahun 952 dari keluarga bangsawan Kaya Raya. Sergius, ayahnya adalah seorang pangeran dari Ravenna. Suatu saat karena perselisian harta warisan, paman Romualdus meninggal dibunuh oleh ayahnya. Sejak saat itu, ia berkeinginan menenangkan batin dengan hidup bertapa, jauh dari keramaian dunia. Hampir delapan tahun Romualdus hidup di biara untuk berdoa dan bermatiraga di bawah pimpinan Marinus. Berangsur-angsur, kepribadian Romualdus mulai terbentuk hingga menjadi seorang biarawan dan pertapa yang saleh. Bersama Marinus, Romualdus lalu merencanakan pendirian sebuah pertapaan. Aku melihat kehidupanmu semakin sejuk, nak, dan itu menjadikan aku, Sergius, ayahmu, bertobat. Aku juga ingin menjalani kehidupan bertapa seperti kamu, anakku. Maka, mulai sekarang, hidupku akan lebih banyak di biara Sansevero di Ravenna. Romualdus merasa sukacita karena ayahnya menjadi seorang biarawan. Selama 30 tahun berdoa, bermatiraga, dan bekerja keras membuat hidup rohani Romualdus semakin mantap. Namun begitu, berbagai macam cobaan selalu saja datang. Selama kurun waktu yang cukup lama, Romualdus merasakan suatu kekeringan rohani yang amat dalam. Ia merasa ditinggalkan Allah, sehingga pada suatu hari ketika Romualdus sedang mendaraskan masmur. Aku akan memberikan engkau pengertian dan akan mengajarimu. Secepat itu, tiba-tiba seberkas cahaya ilah yang terang-benderang menampakkan diri pada Romualdus. Roh Allah kembali berdiam dalam hatinya. Sehingga ia dianugerahi kemampuan meramalkan apa yang akan terjadi dan kemampuan memberi bimbingan rohani kepada orang-orang yang datang kepadanya. Salah satu karya pencerahannya adalah Biara Kamal Duli yang didirikannya di dekat kota Febriano sebelum Romualdus meninggal dunia pada tahun 1027. Saudara-saudari, Tanda bahwa Allah hadir adalah jika cinta kasih dan ketulusan ada dalam hati kita. Cinta kasih dan ketulusan melahirkan kerukunan, persaudaraan, damai, dan kebahagiaan. Allah hadir, maka cinta hadir dan semua disatukan dalam ikatan persaudaraan. Maka tidak ada lagi berpecahan konflik dan permusuhan. Sebaliknya jika hati manusia jauh dari Allah, maka yang akan terjadi adalah roh jahat menguasai manusia. Kita tahu roh jahat menimbulkan perpecahan, permusuhan, iri hati, dendam, kebencian, dan konflik. Dalam kondisi manusia jauh dari Allah, roh jahat membuat hidup manusia hancur dan persaudaraan dan damai tidak bisa terwujud. Maka saudara-saudari, jika kita ingin kembali merasakan persaudaraan penuh cinta kasih, jalan satu-satunya adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah berarti kita bertobat, meninggalkan semua dosa, dan menjaga relasi semakin dekat dengan Allah. Jika kita selalu bersama dengan Tuhan, maka roh jahat tidak akan menguasai kita. Roh Allah yang bersemayam dalam diri, membuat kita kuat dan penuh sukacita serta damai. Sampai jumpa di Kisah Orang Kudus selanjutnya.